selamat menikmati dan mobil Kutura Injusi yang mengendala sedikit sobat ya pada hidup mesinnya jadi kalau digas dihentak gasnya tidak mau ngonek atau lepek bisa dikatakan jadi kalau digas lambang dia mau tapi kalau digas hentak dia tidak mau sobat ya untuk itu mari kita langsung lakukan pengajakan saja atau penelusuran apa yang menjadikan kendala pada mobil Kutura Injusi yang datang pada kami saat ini oke mat kita langsung saja untuk mempersihkan waktu jadi coba kita lihat ke sini kameranya coba dihidupkan sekarang mesinnya seperti apa kita coba dihidupkan coba sekarang digas selamat menikmati selamat menikmati oke sobat semua oke sobat semua seperti ini keadaannya ya jadi kalau kita ngekasnya pelan-pelan dia masih bisa mau tinggi RPM nya tapi kalau kita tapi kalau kita hentak sekaligus gasnya dia tidak ngonek sama saja tidak berfungsi mesinnya ini untuk digas supaya RPM tinggi oke sobat semua untuk penelusuran pertama atau langkah pertama disini bisa kita buka filter udaranya selang filter udaranya kita buka saja oke seperti ini sekarang kita hidupkan coba kita bantu pakai karbo cleaner sobat ya kita hidupkan kita gas kita hentak gasnya kemudian sambil dibantu semprot karbo cleaner dia mau naik atau tidak RPM nya ini sobat ya agak jauh masih sudah terlihat 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 Oke sahabat semua seperti ini ya ternyata setelah kita semprot karbuk karbuk liner pada trotol bodinya kita bantu karbuk liner dia gasnya RPM nya bisa langsung naik baiklah sebab semua untuk itu Mari kita lakukan sekarang penelusuran berarti kita coba kita cek saja bagian trotol bodinya sobat ya Nah ini yang di sini coba dibuka saja trotol bodinya kita buka kita bersihkan nanti Seperti apa sobat ya Iya hai 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 selamat menikmati 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 coba bisa disopot gak nih kalengnya nih ini sebetulnya harus jangan tertutup seperti ini sobat ya jadi tidak berfungsi pada sensor yang ada pada trotol bodinya karena ini tertutup kaleng sehingga sirkulasi udaranya tidak bisa berfungsi nah nah seperti ini sobat ya jadi harusnya ini sebagai pengatur udara atau sirkulasi udara pengaturan bahan bakar yang dari arah sensor seperti ini sobat ya ini juga harus berputar jangan sampai ini macet atau seret ya jadi harus dibikin putaran licin jadi sirkulasi udara masuk ke sini akhirnya ini akan berputar seperti ini sobat ya dan mengonek ke arah sensornya nah ini ternyata disini terlihat pada trotol bodinya ini ditutup rapat jadi sensor yang dari trotol bodi tidak dipungsikan sobat ya ini sebetulnya ini sebetulnya bisa menjadikan masalah makanya kita nanti rubah saja kita aslikan kembali seperti ini seperti ini sobat ya kami ulangi jadi ini harus benar-benar licin putarannya jangan sampai seret nah ini sudah licin sudah kita cuci jadi ini mengarah ke arah sensor yang ini seperti ini jadi di dalam dia akan berputar oleh dorongan udara dari trotol bodi kemudian mengonek ke arah sensor sini sobat ya selamat menikmati oke sobat semua seperti ini ya sudah kita semprot lubang-lubangnya pakai angin sobat ya terutama bagian skepnya ini ini harus benar-benar bersih sobat ya agar tidak menggancal selagi mobil bunyi atau gas dipungsikan sudah bersih semua ya sudah ya sudah baiklah sobat semua langsung saja setelah kita bersihkan atau kita semprot-semprot pakai angin kita pasang kembali trotol bodinya nah tadi itu disitu ditutup rapat sobat ya jadi sekarang jadi sekarang kita buka saja kita aslikan seperti standar bawaan mobilnya sobat ya mau dipantul lem gak itu oh disini ya oh disini ya terima kasih Terima kasih. 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 Baiklah sobat semua, sudah kita pasang total bodinya setelah kita bersihkan, sekarang kita tinggal tes bagaimana suaranya. Terima kasih. 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 baiklah sobat semua kita tes aja langsung coba kita starter bagaimana suaranya sobat ya selamat menikmati selamat menikmati baiklah sobat semua untuk itu kamera sani belum normal karena kita gas kita gas agak dihentak sedikit jadi belum mau ngonek sobat ya itu itu kita sekarang menuju ke sensor gasnya yaitu sensor GPS ya mati ya sensor TPS nya kita cek saja sebetulnya kita buka saja coba kita bongkar saja sensor TPS nya bagaimana kok kita gas tidak mau coba ya oke sobat semua yang tadi kita sensor yang bawah ini bagian udaranya sekarang kita coba bongkar bagian yang atas itu sensor TPS nya sobat ya bagian gas nya kita hentak gas nya belum mau jadi kita bongkar saja sensornya cabut dulu kabelnya mat biar nanti enak apa enggak nanti aja terima kasih 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 demi ini sebat ya ini sensor TPS nya bagian gas nya mari kita cek saja atau kita bongkar saja kalau bisa nanti kita bersihkan enggak coba nanti akan berhasil atau tidak untuk Yeah The strong best membuat yeah ini adanya pada bagian rotor body sebelah samping kita lakukan pembongkaran saja pada TPS nya ini coba kita bersihkan nanti bagaimana hasilnya akan berhasil atau tidak kita buka saja seperti ini dalamnya jadi disini bisa kita bersihkan atau bisa kita cuci saja ini kelihatannya sudah agak kotor coba kita bersihkan saja kita sediakan bensin untuk membersihkan TPS bagian dalamnya sepatu ya kita gunakan lap kita pel-pel saja kita usap-usap seperti ini sepatu ya oke sahabat-sahabat jadi cukup seperti ini kita bersihkannya kemudian jangan lupa disini ada lidah-lidahnya ini juga jadi harus dibersihkan kita lap sedikit saja pakai bensin nah disitu terlihat ada lidah-lidah sobat ya bisa kita lap seperti itu tapi hati-hati jangan sampai patah sobat ya oke sudah seperti ini sobat ya kemudian setelah kita lap itu bisa kita langsung saja dipasang kembali pasang kembali TPS-nya ini ya seperti ini nanti kita bisa gunakan lem sobat ya kita bisa gunakan lem nanti kita lem saja disini sedikit sobat ya biar tidak jatuh ininya tutupnya terlihat seperti ini sobat ya kita lem saja pakai plastik steel yang penting sudah bisa kuat rapet jangan sampai jatuh sobat ya Oke sahabat semua kita menunggu biar agak kering dulu lemnya nanti baru kita akan pasang baiklah sobat semua setelah kita pasang atau setelah kita service sensor-sensor ataupun trotor bodinya sekarang kita tinggal lakukan pengetesan sobat ya Coba kita langsung tes atau langsung cek bagaimana hasilnya setelah kita service coba masih banyak ini kita lihat kita lihat baiklah sobat semua seperti ini jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa dikatakan normal gasnya setelah kita service turtle body maupun sensor-sensornya baiklah sobat semua untuk itu sekarang demikianlah tips dari kami mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua salam otomotif semoga sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati